Besar dosen, mahasiswa, serta alumni yang tergabung dalam forum Sivitas Akademika Universitas Pendidikan Indonesia menyatakan keprihatinan atas kondisi kebangsaan saat ini. Hal itu disampaikan melalui deklarasi petisi yang digelar di kampus UPI Bandung. Sivitas Akademika UPI menyayangkan sikap Presiden Republik Indonesia yang dinilai tidak mencerminkan kedudukannya sebagai kepala negara. Menurut mereka, Presiden semestinya menjadi teladan dan pengayom masyarakat dan tidak cawe-cawe dalam pemilu. Presiden dinilai sudah melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan menggunakan fasilitas negara serta melakukan politisasi bansos untuk kepentingan politik elektoral yang dinilai tidak sesuai dengan nilai moral dan etika kebangsaan. Informasi selengkapnya kita tanyakan langsung ke Jurnalis Kompas TV, Fida Alatas di Bandung, Jawa Barat. Fida, apa saja isi dari petisi yang disampaikan oleh Akademisi UPI? Ya Juno, paling tidak ada lima tuntutan yang dilayangkan oleh seluruh atau sejumlah guru besar, mahasiswa, lalu juga alumni serta dosen Universitas Pendidikan Indonesia dalam deklarasi yang dilakukan di Isola Bumi Siliwangi pada pagi hari ini. Di antaranya adalah mendesak Presiden Republik Indonesia agar mencabut pernyataan yang kemudian menunjukkan keberpihakannya serta keterlibatannya dalam kampanye politik di pemilu 2024 ini. Lalu selanjutnya, Dujuno dan juga saudara ini meminta Presiden Republik Indonesia agar bersikap dan bertindak sebagai negarawan yang menjunjung tinggi nilai moral, etika serta kebangsaan berdasarkan Pancasila serta mengingat kembali sumpah serta janji jabatannya kepada bangsa dan juga negara Republik Indonesia. Selanjutnya, meminta seluruh lembaga negara dan pejabat publik agar berkomitmen untuk menegakkan etika kehidupan berbangsa sebagaimana yang diatur dalam ketetapan Majlis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang etika kemudian kehidupan berbangsa. Selanjutnya, mendesak Presiden Republik Indonesia dan pejabat publik lainnya agar tidak menyalahgunakan kekuasaan serta menggunakan fasilitas serta sumber daya negara untuk kepentingan politik dan kampanye pemilu. Dan yang terakhir, Juno, tuntutan yang dilayangkan oleh seluruh Sivitas Akademika Universitas Pendidikan Indonesia yang tergabung dalam forum Sivitas Akademika Universitas Pendidikan Indonesia ini adalah mengajak seluruh elemen masyarakat, bangsa dan negara untuk mengawasi jalannya penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Lebih lengkapnya, Juno dan juga saudara terkait hal ini, berikut kami kutip pernyataan dari salah satu guru besar Universitas Indonesia dalam deklarasinya pagi hari ini untuk Anda, Juno. Ada enam nilai etika moral yang harus dijunjung. Satu diantaranya adalah respect for others. Semua kontensan demokrasi ini ada tiga. Semuanya harus kita hormati, diberikan hak yang sama. Respect for others. Yang kedua respect for the rule. Peraturan perundang-undang harus ditegakkan. Yang ketiga, honesty. Harus jujur. Harus jujur. Semuanya tidak boleh ada kekecualian. Ini harus jujur. Yang keempat, toleransi. Semua harus menghargai dan menghormati. Ya, itu prinsip-prinsip dasar yang berlaku universal. Di Jawa Barat, Juno dan juga saudara khususnya di Bandung, ini sudah ada beberapa kemudian perguruan tinggi yang menyatakan atau mendeklarasikan keprihatinan mereka terhadap demokrasi di waktu-waktu ini. Utamanya adalah di waktu-waktu pemilu tahun 2024. Kemarin, diawali dengan Universitas Pajajaran. Lalu juga hari ini, rencananya selain di Universitas Pendidikan Indonesia, ada juga deklarasi yang akan dilakukan Institut Teknologi Bandung atau ITB yang nanti sore. Rencananya ini, parasivitas akademika dari Institut Teknologi Bandung ini juga akan melakukan deklarasi terkait keadaan demokrasi yang tidak baik-baik saja. Juno. Terima kasih atas laporan lengkap Anda, rekan jurnalis Kompas TV, Vida Alatas dari Bandung, Jawa Barat.